Farel Bramasta sempat mengungkapkan bahwa ia telah memiliki rencana untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius dengan Natasha Wilona. Namun sayang, rencana itu gagal karena hubungan keduanya kandas. Pernyataan Farel Bramasta itu sempat ditanggapi oleh Natasha Wilona, yang juga menjawab pertanyaan netizen mengenai pindah agama saat akan menikah kelak. Beberapa waktu lalu Farel Bramasta diiknotis oleh Uyakuya. Saat itu, pria kelahiran 1996 tersebut terang-terangan mengatakan bahwa dia telah menyusun rencana dengan Natasha Wilona saat keduanya menikah nanti. Sayangnya, mereka berdua memutuskan untuk berpisah. Saat menjadi bintang tamu di laman Youtube Pena Melinda Channel, gadis yang biasa di Sapa Wilo itu menjawab kemungkinan CLBK dengan Farel Bramasta, dan mengatakan jika dia bisa saja mempertimbangkan ajakan tersebut, namun juga tidak mau berharap. Jadi pertanyaan itu bisa akan dijawab setelah ada ajakan. Setelah ada kejadian, kan kita nggak bisa berandai-andai, nanti dibilang ngarep atau kegeran, ujar Natasha Wilona. Saat itu, ada seorang netizen yang bertanya apakah Natasha Wilona ada keinginan untuk pindah agama dan menikah dengan Farel Bramasta. Menanggapi hal ini, gadis berusia 23 tahun ini mengatakan jika memiliki hubungan yang berbeda, lebih baik tidak perlu dilanjutkan. Kalau saran aku ya kalau misalnya baru mau memulai dan kalian tahu itu berbeda, ya alangkah baiknya tidak dilanjutin. Karena saat udah memulai itu kan ada konsekuensi ada tanggung jawab, dan kita nggak bisa nyalahin. Oh nggak jodoh. Ujar Natasha Wilona, dilansir melalui laman Youtube Fena Melinda Channel hari ini, Jumat, tanggal 30 Juli tahun 2021. Natasha Wilona juga mengatakan saat ini dirinya belum bisa memberi keputusan yang tepat, terkait banyaknya pertanyaan-pertanyaan serupa. Cuma aku yakin setiap orang pasti akan memilih keputusan yang terbaik menurut hati mereka. Jadi saat ini aku belum bisa kasih jawaban karena hati aku pun belum memutuskan apapun, tuturnya. Lebih lanjut, bintang sinetron cinta karena cinta itu mengatakan jika dia tidak bisa memprediksi hal yang akan terjadi. Aku sama Ferel aja sekarang baru aktif bikin konten walaupun kita tetap komunikasi walaupun udah putus. Jadi emang nggak ada yang tahu apa yang terjadi hari esok, kalau misalnya kita jawab kayaknya mendahului Tuhan, ucap Natasha Wilona. Sub indo by broth3rmax